Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pemirsa gempa yang melanda Pulau Jawa berdampak hingga ke Pekalongan, Jawa Tengah. Sebuah rumah di Gang 1 Aklura Sugih Warsa, Pekalongan, timur kota Pekalongan, Jawa Tengah mengalami kerusakan. Tembok kamar dan atap rumah yang ada di bagian belakang abruk menimpa seorang penghuni rumah bernama Aminah berusia 80 tahun. Korban meninggal akibat luka-luka di bagian kepala dan dada. Selain korban, tiga penghuni rumah lainnya juga terluka dan diungsikan ke rumah tetangga. Jenasa korban, rencananya akan dimakamkan Sabtu pagi di pemakaman Sapuro, Pekalongan. Di rumahnya rempah atau rempah? Itu yang rempah itu batu-batah kan akan habis darah kumas dan itu kan ada limpa kamar yang otomatis cantik. Dia sendirian di rumah itu? Dia sama empat orang ya? Empat orang. Di rumah ini, Ibu? Berapa orang di rumah ini, Ibu? Empat orang, lima anak kecil. Terus si nenek tadi tidur sendirian bagaimana? Gaman. Sendirian? Sendirian. Pas gempa bagaimana? Pas gempa yang masih di situ. Langsung ambruk itu saja? Ibu sempat menyelamatkan diri kalau Ibu? Tapi saya tolong-tolong tangga. Tolong-tolong tangga? Iya, ini adalah gambar video amatir warga yang merekam kerusakan di RSUD Banyumas, Jawa Tengah. Tidak tampak aktivitas di rumah sakit karena sejumlah warga sudah diungsikan ke luar rumah sakit. Dan kita bisa lihat kerusakan di RSUD Banyumas cukup parah. Sehingga aktivitas di rumah sakit harus dihentikan sementara. Gempa. Iya, ini adalah gempa bumi yang dirasakan mengguncang wilayah Tasik Malaya, Jawa Barat. Gempa berkekuatan 6,9 karakter ini mengguncang dan sejumlah warga tampak panik berhampuran keluar rumah mereka menyelamatkan diri. Karena warga takut akibat gempa reruntuhan bangunan bisa menimpa mereka. Dan ini adalah kondisi di perumahan warga. Tapak masih banyak warga yang sudah mulai keluar rumah dan mereka masih belum kembali ke dalam rumah. Dan lalu lintas pun tampak sepi karena memang warga hanya keluar, tidak menggunakan kendaraan mereka. Sambil memantau bagaimana kondisi gempa mereka melihat-lihat di depan rumah mereka masing-masing. Dan ini adalah situasi di mana di pengandaran Jawa Barat sesaat setelah gempa, warga mulai mengungsikan diri menggunakan kendaraan pribadi mereka. Tampak sejumlah roda empat memadati jalan wilayah pengandaran ini. Dan juga terjadi kepadatan kendaraan di wilayah pengandaran. Dan pemirsa kita akan terhubung dengan rekan kami di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Suriono, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Suriono, bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini dari Pekalongan? Baik, Mbak, bisa saya laporkan bahwa gambar dari gempa ini juga dirasakan sampai ke Pekalongan Jawa Tengah. Warga juga cukup panik, sehingga banyak yang berlarian. Kemudian, pada saat perjadian di daerah Sukiwaras, Kewara Sukiwaras, Kewara 1A, ada sebuah rumah permanen, amruk juga penangkap semua di temboknya. Satu orang meninggal dunia bernama Mbak Amilani tidur di bagian belakang. Sebenarnya mereka semua sudah tidur, semua, dan ada lima orang di rumah ini. Satu nenek, empat orang dewasa, satu anak. Tiga, satu anak. Tiga orang lainnya luka ringan. Kemudian, tetangga yang mengataui kejadian, melakukan evakuasi korban, namun karena kondisi sudah meninggal, langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Bendan. Kondisinya, luka cukup panah di bagian kepala dan dada. Sementara yang luka ringan, nyedir lewat jalan, dan mereka saat ini diusitikan di setangga. Untuk situasi zaman sendiri, saat ini sudah aman. Warga memang masih berjaga, satu dua di pot ronda, dan tim mereskiu, serta aparat kepolisian sudah masih patroli berliling, karena ada beberapa rumah juga yang retak karena dampak dari gempa tersebut, Mbak. Oke, Pak Suriono, berapa lama gempa yang Anda rasakan terjadi di Pekalongan? Ya, kalau dari perasaan yang kami rasakan tadi, sekitar hampir 15 detik, mungkin 15-20. Ada dua kali gempa tadi. Yang pertama cukup besar, kemudian ada gempa susulan cukup, ya, kecil. Pada saat kejadian ini memang sangat mengakhirkan, karena warga panik dan pada keluar rumah semua. Oke, Suriono, apakah pada saat gempa, apa yang Anda lakukan? Anda bisa gambarkan Anda sedang melakukan aktivitas apa, dan kondisi sekitar warga Anda? Ya, saat itu memang saya sedang berada di rumah. Kemudian baru pulang ke rumah, kemudian tiba-tiba saya duduk di korusi, tergoyang itu mau berdiri juga susah, jatuh bahkan, kemudian televisi hampir jatuh, kemudian saya pegangin, anak-anak saya turut keluar sama istri, kemudian saya melihat keluar, rumah, warga, dan kebetulan yang saya pegangin, dan pengajian, padahal ini semua, sehingga cukup panik warga waktu itu, dan kemudian kami dengar ada yang tertimpa ini, kemudian saya lari ke lokasi kejadian. Sejujurnya, Pak. Oke, Pak Suriono, apakah pada saat gempa, warga berhampuran menyelamatkan menggunakan kendaraan, atau seperti apa? Oh ya, kalau saat kejadian, warga memang tidak menggunakan kendaraan, mereka hanya keluar rumah, tidak berani, karena untuk berdiri itu susah, berdiri itu susah, sehingga mereka hanya keluar, bisa keluar rumah saja, sehingga mereka hanya cari tempat-tempat yang terbuka, aman, dan jauh dari bangunan tinggi, mereka hanya bergelombor gitu. Sekitar, ya 2 jam, sekitar baru jam 2 tadi, situasi agak aman, kemudian mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Itu pun tetap diingatkan, agar mereka tetap waspada, hati-hati, dan memantau kondisi. Karena mereka juga khawatir akan gempa sesulang. Mungkin belum, Mbak. Oke, Pak Suryona, apakah terjadi kerusakan juga di gedung-gedung bertingkat, karena memang ada beberapa pusat-pusat perbelanjaan juga yang ada di Pekalongan Jawa Tengah? Iya, sampai saat ini kami memang masih memantau, namun belum ada laporan masuk, atau kami masih belum menerima informasi yang detail. Memang ada, kayak rumah sakit ini, rumah sakit, misalnya petah kata, kemudian, pasien sementara dibakuasi, tapi sudah kembali, kemudian, bangunan-bangunan tinggi, memang belum kita cek semuanya, namun kami segera akan informasi yang mematikan, nanti jika ada informasi lebih lanjut, Mbak. Apakah ada kerusakan seperti infrastruktur lainnya, seperti jalan, ataupun yang lainnya, Pak Suryono? Iya, sampai sekarang memang masih di cek semua, kami masih memantau, dan belum ada laporan yang detail mengenai itu, kerusakan hanya rumah warga itu, beberapa mengelompas tembok, kemudian retak-retak, dan beberapa kata petah, gitu, Mbak. Oke, BMKB juga sudah menyatakan informasi terakhir, ini adalah di mana peringatan dini tsunami sudah berakhir, apakah warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, Pak Suryono? Iya, setelah dicabut tadi, dari BMKB, kemudian warga berakhir-akhir ini sudah banyak yang masuk rumah, kemudian...